Halo guys, Sobat Wenisio Oficial semua, Sulawesi memang nenek busat penghasil nikel terbesar dunia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Lihat ini merupakan kawasan industri di Kecamatan Morosi, Kabupaten Ponawi. Kawasan industri ini bernama Kawasan Industri Virtui Dragon Nickel Industrial Park atau VDNAP. Bayangkan Sobat di kawasan ini, ada 32 lini. Memproduksi nikel pig iron dan enam lini atau pabrik pembuatan stainless steel. Di kawasan ini, sudah menggunakan teknologi terbaru yaitu sistem rotari kiln elektrifurnas RKEF. Teknologi ini menghasilkan produk nikel pig iron feronikel dan nikel matte sebagai bahan baku stainless steel. Dan teknologi Ergon Oxygen Decarburization Audi yang dikelola PITO-SS adalah teknologi merubah nikel menjadi stainless steel. PT. VDNI ini merupakan pemilik izin usaha pertambangan khusus. Pasti Anda bertanya-tanya siapa PT. Virtui Dragon dan PT. OSS ini. Dilansir dari kompas.com. PT. Virtui Dragon berstatus penanaman modal asing atau PMA berdiri sejak Agustus tahun 2014. Induk perusahaan ini adalah Delong Nickel CO-LTD di Jiangsu, China. Kawasan industri nikel ini memiliki luas mencapai 2.200 hectare sobat. Perlu Anda ketahui, dari kawasan ini pada kuartal ketiga tahun 2021 mampu mengekspor nikel pig iron 618,117 matrik ton dengan nilai fantastis sobat 17 triliun. Sedangkan ekspor stainless steel dan NPE dari PT. OSS sebanyak 880.643 matrik ton dengan nilai 24,5 triliun. Kudilansir dari media Indonesia. Gimana sobat Wenisio oficial semua sedikit informasi dari Konawe? Yang menghasilkan triliunan rupiah. Semoga bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat Konawe dan sekitarnya. Terima kasih atas partisipasinya.